pelanggaran HAM terjadi hampir setiap hari di Indonesia karena orang Indonesia tidak mengerti apa itu HAM hak asasi manusia jujur aku pribadi nggak tahu ya tentang HAM penjelasan spesifiknya seperti apa yang sepantasnya didapat oleh manusia termasuk iya 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 karena termasuk belajar kan HAM sendiri sebetulnya telah mengalami beberapa perkembangan definisi dengan beberapa perkembangan peradaban juga tapi secara singkat kita dapat menemukan definisi HAM dari pernyataan Jane Peterson dari salah satu komisi hak asasi manusia PBB yang menguraikan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia lebih lanjut sejatinya Maruddin Loppa menerjemahkan verasa dari Jane Peterson yakni mustahil dapat hidup sebagai manusia hendak dimaknai sebagai mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bukan menjawab oleh karenanya kita dapat menyimpulkan bahwa HAM ataupun hak asasi manusia bukan sekedar membicarakan mengenai hak yang melekat pada diri manusia melainkan juga memiliki definisi bahwa manusia pun memiliki tanggung jawab atas segala yang telah dilakukannya hampir sama dengan perkembangan definisi dari hantu sendiri sebetulnya kita dapat merujuk pada tiga sumber yang ada yang pertama adalah Universal Declaration of Human Rights yang kedua adalah SECPR yang ketiga adalah ECOSOC nah jadi dari ketiga sumber hukum tersebut dapat kita maknai sebetulnya bahwa ada beberapa jenis-jenis HAM yang ada yang pertama adalah hak personal yakni berkaitan dengan hak jaminan kebutuhan pribadi yang kedua adalah hak legal yang memberikan definisi bahwa setiap manusia memiliki hak jaminan perlindungan hukum yang ketiga adalah hak sipil dan politik yang keempat adalah hak substansi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menudah hidupnya dan yang terakhir adalah hak ekonomi sosial dan juga budaya nah walaupun memang ada beberapa jenis-jenis hak kita juga mengenal adanya dua bentuk hak juga yang pertama adalah hak yang tidak dapat di yang kedua yang kedua adalah hak yang dapat di non-deditable rights jadi ada definisi secara jenis yang kedua ada definisi secara mana hak yang dapat dikurangi hak si manusia ini kalau kita lihat lagi-lagi dari sumber hukum yang ada kalau kita bicara mengenai hukum secara internasional di dalam misalnya kalau kita lihat secara sederhana di universal lagi-lagi di universal decoration of human rights itu dikatakan di pasal 26 ayat 1 dan juga ayat 2 bahwa persamaan hak setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran ataupun pendidikan di dalam dunia pendidikan itu sendiri nah selain itu mengenai pendidikan dapat kita maknai sebagai HAM juga dapat kita temui di di International Convention of Economic Social Cultural Rights yakni di pasal 13 ayat 1 yang juga sama mendefinisikan mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak juga jadi secara singkat dapat kita simpulkan bahwa pendidikan pun juga bagian dari hak asasi manusia itu sendiri jelas karena juga dalam beberapa kesempatan Indonesia merupakan negara pihak perjanjian internasional sama berkaitan dengan CCPR dan lain sebagainya dalam konstitusi secara ekspresi verifis kita dapat temukan mengenai pendidikan sebagai sebuah hak asasi manusia misalnya kalau kita lihat di pasal 28 C ayat 1 itu menyatakan bahwa setiap warga negara dapat mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia nah selain itu di pasal 31 undang-undang dasar juga ditemukan bahwa semua warga negara berhak atas pendidikan di ayat satunya dan juga di ayat 2 didefinisikan juga bahwa semua warga negara perlu mengikuti pendidikan dasar dan negara harus membayarnya dan uniknya lagi di pasal 31 ayat 4 dalam setiap anggaran APBN misalnya negara itu wajib untuk mengalokasikan sebagian besar 20% dari anggaran APBN untuk setor pendidikan dan melalui beberapa aturan derivatifnya misalnya HAM itu juga diatur, HAM mengenai pendidikan juga diatur dalam undang-undang HAM, undang-undang SISDIGNAS, sistem pendidikan nasional maupun juga undang-undang perguruan tinggi misalnya walaupun ada beberapa lagi tapi beberapa undang-undang tersebut bisa kita lihat menjabarkan mengenai hak pendidikan dari setiap organ negara itu sendiri iya, bicara soal pendidikan dan juga HAM sebetulnya Indonesia salah satu yang memiliki sejarah panjang berkaitan dengan hak pendidikan dalam, kalau kita korelasikan dengan HAM misal dalam beberapa kesempatan kita lihat bahwa kita punya permasalahan tiga aspek permasalahan berkaitan dengan pendidikan dan juga HAM yang pertama berkaitan dengan pemberataan pendidikan kedua berbicara mengenai akses pendidikan yang ketiga yang memang sering terjadi hari ini adalah mengenai kebebasan akademik dalam sebuah pendidikan itu sendiri iya, memang dari beberapa permasalahan pendidikan dan juga HAM di Indonesia berkaitan dengan pemberataan pendidikan, akses pendidikan dan juga kebebasan akademik sejatinya negara perlu menemukan solusinya pertama dari pengimplementasian secara lebih bermakna pasal 28 CH1 Undang-Undang Dasar dan juga pasal 31 CH1-4 Undang-Undang Dasar berkaitan dengan pendidikan dan juga negara harus memperintaskan politik anggaran pendidikan secara lebih intensif terhadap pendidikan dan negara juga perlu sadar bahwa tidak mengekang adanya kebebasan akademik di dunia pendidikan karena sejatinya pendidikan merupakan salah satu bentuk dari kemajuan peradaban itu sendiri oleh karena itu bahwa seperti apa dikatakan oleh Tan Malaka bahwa pendidikan adalah sebuah usaha untuk membebaskan manusia dari kesengsaraan ketertindasan dan dari redaktawan dan menjadikan hidup lebih bermakna bagi dirinya sendiri dan sekitarnya dan tidak ada lagi kelas dan juga kasta dalam hidup masyarakat tidak bisa menjawab pikir dulu